Intro Pengerjaan bangunan di kantor presiden ibu kota nusantara terus dikebut Kemudian di beberapa titik bangunan juga hal yang sama juga terus dikebut Karena melihat dari segi durasi waktu yang kini sudah semakin mepet Kita sudah memasuki tahun 2024 Artinya dengan target yang ada dari pihak kementerian PUPR menargetkan bahwa pembangunan ibu kota nusantara ini Itu minimal selesai di bulan Juni atau Juli mendatang Paling tidak ya kurang lebih 7 bulan ya Nah kalau kita di lapangan itu melihat pengerjaan infrastruktur di IKN ini tentu terus dikebut ya Itu dikerjakan siang dan malam Para pekerja itu bekerja menggunakan SIP Jadi mereka bergantian Perlu kita ketahui bersama bahwa saat ini progres pembangunan ibu kota nusantara Rata-rata telah mencapai di angka 60,70% Atau hampir memasuki 70% ya Sementara untuk pembangunan kantor presiden sendiri itu sudah di angka 50% lebih Jadi cukup signifikan semua ya Pembangunan di ibu kota nusantara ini Infonya itu untuk pembangunan kantor presiden dan istana presiden Itu dilaporkan telah melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya Perkembangannya itu bisa dikatakan cukup pesat ya Dan cepat Apalagi pada saat ini sudah terus dilakukan Pengerjaan-pengerjaan bagian panel dalam pada kantor presiden ini Sementara untuk pemasangan bilah Garudanya itu juga terus dilakukan ya Namun saat ini kan kondisinya itu di lapangan cuaca lagi agak kurang kondusif Jadi itu salah satu faktor penghambat Karena jalanan kan agak licin Namun itu bukan menjadi tantangan yang berat ya Semua bisa diupayakan Yang nyata kalau kita lihat pada struktur belakang kantor presiden ini Sudah hampir diselimuti bilah Garuda yang terbuat dari kuningan Ini cukup unik ya Kalau awalnya kita lihat bilah Garuda ini berwarna kuning Di workshop Panyoman di Bandung Jawa Barat Namun ketika didistribusikan sampai ke workshop kedua Panyoman di Sepaku Itu sudah berubah ya menjadi hitam seperti itu Infonya itu karena pengaruh oksidasi ya Jadi berubah warna Dan kabarnya nanti Lambat laun juga warna bilah Garuda ini Itu juga akan berubah menjadi warna kehijauan Jadi tentu semakin cantik ya Nanti tampilan dari kantor presiden ini Dengan diselimuti bilah Garuda yang berbentuk burung Garuda Nah jadi terus pantau ya Perkembangan dari ibu kota Nusantara ini Khususnya untuk pembangunan kantor presiden Dan beberapa proyek infrastruktur lainnya Sangat menarik ya Kita saksikan Dan jangan lupa dukung channel ini ya Borneotube Agar Mimin terus bersemangat dalam Menyajikan berbagai informasi Terupdate khusus ibu kota Nusantara ini Selamat menikmati